Intro Selamat datang di podcast bersama Mbak Nasir Untuk podcast kali ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara menangkal ilmu kita Ini salah satu pertanyaan juga dari pemirsa channel youtube Mbak Nasir Seperti itu kan di sekitar kita kan memang tidak dipuktiri adanya seperti jenis guna-guna Atau kendam ataupun pelet yang tidak baik seperti itu Banyak sekali ya Bagaimana cara untuk menangkal semua itu Bagaimana Kalau untuk bagaimana cara menangkal tentunya kita harus Tentang apa itu namanya pagar goib Jadi pagar goib itu bisa dari sarana Suatu sarana bentuk jimat atau sesuatu media untuk menangkal itu Bisa dari dalam diri Jadi seseorang itu mempunyai ilmu yang mana bisa memagari lingkup rumah dia Bahkan dia sendiri Nah Kalau dari bicara tentang media atau sarana yang sering atau bisa digunakan untuk menangkal Nah itu memang ada beberapa Termasuk ini Telur ayam kampung Nah itu bisa digunakan sebagai media untuk menangkal ilmu hitam Itu medianya Ada juga yang menggunakan daun kelor Terus kemudian Gerem Terus kemudian Ini apa kembang kandil Nah itu ada Cara sendiri untuk Karena yang diketahui kalau kembang kandil ini lebih untuk ke penghasilan Lebih ke pemikat Seperti itu Kebanyakan orang awam itu yang tahu Bisa untuk penahan Ya sangat bisa Ada caranya tersendiri Kalau orang yang sudah memahami itu mungkin ya sudah wajar ya Terus kemudian medianya bisa menggunakan air juga Bisa Oh ini banyak ya Di sekitar kita Biasanya kalau datang entah itu ke KIA Atau orang yang lebih pintar Menggunakan media air itu Berarti tujuannya untuk itu ya Pak Supaya memang ini ya Mudah dan tidak ada bekasnya Kan begitu langsung meresap ke tanah Terus ada juga yang menggunakan beras ketan Jadi Ditaburkan Itu warni beras ketan Atau harus dibuat Seperti beras kuning seperti itu Karena biasanya di sekitar-kitar Kan ada sesajin yang berasap warnanya kuning Yang penting beras ketan Yang penting beras ketan Jadi masalah kuning atau apa itu Biasanya Ya memang ada Ada manfaat Ada manfaat tersendiri memang Karena di beda tempat itu Beda Orang itu menggunakan Itu untuk media-media yang bisa digunakan untuk menangkap ilmu Tadi Tadi Mbak Nasir kan menyebutkan ada beberapa seperti itu ya Saya tertarik tentang Yang telur ayam kampung Kalau mengenai telur ayam kampung ini Apakah memang harus ayam kampung Atau boleh telur yang biasanya kita makan sehari-hari itu Mbak Kan tentu Beda itu ya Antara telur kampung Ya tidak boleh Harus Harus ayam kampung Karena Apa namanya Kalau Saya tadi misal bilang Telur ayam Nah Itu bisa General Jadi Ayam apa saja boleh Telur ayam apa saja boleh Tetapi disini harus ayam kampung Jadi ayam lokal sini Begitu Karena memang Apa ya Mempunyai energi tersendiri Dan lebih kuat energinya ketika untuk menangkal sebuah ilmu hitam Begitu Itu tadi kan beberapa media yang bisa digunakan untuk menangkal begitu ya Tentunya kan tidak bisa digunakan begitu saja Ada tata cara khusus Ada tata cara khusus ya Tapi kalau ada yang menginginkan lebih simple Tidak mau melakukan entah itu ritual khusus atau bagaimana Kalau melalui sebuah sarana spiritual itu bagaimana Tinggal digunakan begitu Oh ya itu berarti lebih ke diri sendiri Nah Untuk itu Ya untuk kasus ini saya Saya lebih menyarankan untuk menggunakan sarana tasbih nolkolbi yang ada di website ya Jadi mungkin ada semua yang sedang menonton ini silahkan kunjungi website saya dan klik Apa namanya tasbih nolkolbi disitu ada bisa dilihat penjelasannya Tasbih nolkolbi ini tidak hanya sekedar bisa untuk Apa namanya Untuk menangkal ilmu gaib ya Atau menangkal ilmu hitam lebih tepatnya Karena tasbih nolkolbi ini bisa menghantarkan anda sampai ke peningkatan energi atau peningkatan ilmu spiritual Tingkat kebatinan anda menjadi lebih tinggi Kebatinannya lebih pekah Lebih bisa apa ya Merasakan energi-energi yang kurang baik misal dari luar Bisa menerima sinyal-sinyal mistis dari area-area tertentu Nah itu adalah salah satu keunggulan ketika orang menggunakan sarana Tasbih nolkolbi Selain untuk menangkal ilmu hitam tadi Kalau tasbih kan ini Mbak Arti bisa digunakan setiap selesai beribadah seperti itu Ya Mbak Anang fungsi utamanya tasbih kan Ya Dibawa kemanapun saya rasa tidak ini ya Tidak membuat Apa sih bisa dibuat jadi gelang Terus kemudian kalau digunakan jadi aksesori Terus kemudian kalau misal sedang ingin ketika ngobrol dengan teman atau pepergian Daripada nganggur kan bisa diambil untuk berjigil kan Jadi itu malah akan menambah dari energi yang berada di tasbih nolkolbi Nah itu tadi beberapa media yang mungkin bisa digunakan untuk menangkal ilmu hitam Ya untuk yang mudahnya yang ada di sekitar kita ya itu tadi Dari telur ayam kabung itu tadi yang ada dalam kelor, garam, air dan sebagainya Kalaupun memang ingin yang lebih mudah bisa buka-buka di website tersebutnya Terima kasih Mbak Nasir untuk informasinya hari ini Sampai jumpa di podcast berikutnya Terima kasih Terima kasih